Sampai jumpa di video selanjutnya Bisa Abi ceritakan lagi? Kita bisa lihat dari beberapa aspek Kita lihat yang pertama Menarik bahwa dalam bahasa Indonesia Wilayah di mana kita berada, hidup, berkembang, lahir Itu dinamai tanah air Dua kata, tanah dan air Kata majumuk tanah air Kenapa itu? Hemat Abi Itu untuk mengisyaratkan bahwa kita berasal dari sini Dari tanah ini Abi lahir di Indonesia Di tanahnya lahir Dan hidup di sini Dari airnya kita minum Air adalah kebutuhan makhluk Jadi berarti tanah air itu Kita punya keterikatan dengan tanah ini Kita punya kepentingan untuk meraih airnya Supaya kita hidup Karena air itu satu Yang kedua kita mau lihat Dia juga dinamai tumpah darah Kenapa tumpah darah? Karena disinilah kita lahir Ibu kita menumpahkan darah Ya kan? Tumpah darah Disini tumpah darah kita Sehingga berarti Kalau cinta tanah air Kita bersedia untuk menumpahkan darah kita Demi membelana Itu tumpah darah Ibu pertiwi Ini ibu pertiwi Ini ibu kita Walaupun dalam istilah pertamanya Itu berkaitan dengan ajaran agama tertentu Tapi kalau sudah masuk dalam bahasa Indonesia Kita sudah mengatakan Ibu pertiwi itu adalah tanah air kita Dia ibu kita Ibu tidak pernah bosan memberikan pada anaknya Ibu punya keterkaitan erat dengan anaknya Anak pun mesti punya keterkaitan dengan ibunya Kalau ibu bersedia memberikan segala sesuatu untuk anaknya Anak mestinya juga mengabdi pada ibunya Nah inilah tanah air Karena itu kita berkata Bahwa sebenarnya cinta tanah air itu naluri Itu sebabnya Orang-orang yang lama berhijrah Ke luar negeri Itu di masa tua Dia rindu untuk kembali Orang mudik itu rindu Pulang kampung ke halaman Itu walaupun disana Situasinya lebih sulit dari disini Tapi itulah cinta tanah air Kalau ingin melihat Kesetiaan seseorang Lihatlah bagaimana keterikatannya dengan tanah air Karena itu cinta tanah air Naluri manusia Cinta tanah air Adalah ajaran agama Nabi pun Nabi SAW Waktu mau hijrah Itu pergi ke Suatu tempat Untuk mengadu kepada Tuhan Tetapi pengaduannya Disampaikan kepada tumpah darah Beliau berkata Hai Mekah Engkau adalah tempat yang paling aku cintai Seandainya masyarakatmu tidak mengusir aku Aku tidak akan meninggalkanmu Cinta tanah air Tanah air itu dipersamakan oleh Al-Quran dengan agama Dalam konteks apa? Dalam konteks pembelaan Tuhan tidak melarang kamu Untuk berbuat baik kepada siapapun Walaupun non-muslim Selama Dia tidak mengusir kamu dari tanah air Atau memerangi agama kamu Tidak memerangi kamu dalam agama Atau mengusir kamu dari tanah air Dia gandengkan Karena ini naluri manusia Suka atau tidak suka Itu pada akhirnya rindu Kemanapun kaki mengantar seseorang Kerinduannya tetap kepada tanah airnya Itu cinta tanah air Abi kalau itu sudah naluri Tapi apakah ada hal-hal yang perlu Atau bisa kita lakukan untuk mengasah naluri itu? Iya Kesadaran Kesadaran Orang yang cinta selalu menyebut-nyebut yang dicintainya Orang yang cinta selalu ingin menampi Menyingkirkan segala yang buruk darinya Mau cinta tanah air? Sebut-sebutlah keindahannya Bernyanyilah untuk tanah air Bekerjalah menyingkirkan segala sesuatu yang diduga buruk menyangkut tanah air Hujan emas di negeri orang Hujan batu di negeri kita Kita tetap cinta Itu naluri Itu yang harus dipupu Ya kan? Dan agama memerintahkan seperti itu Abi tadi ada riwayat Nabi Muhammad Rasanya senang kalau mendengar cerita-cerita Nabi Adakah kisah yang mungkin Abi bisa bagi juga Soal bagaimana Nabi cinta pada tanah airnya? Apakah misalnya ketika dalam berperang Atau ketika mengancurkan seseorang untuk memdela tanah air? Oh ya Kita ambil Tadi kan kita cerita bahwa sebelum berangkat Itu waktu Nabi sampai di Medina Itu rindu kepada tanah air Rindu, rindu, rindu Maka Sahabat-sahabatnya pun begitu Maka Nabi berdoa Ya Allah Jadikanlah kota Medina Ini juga kami cintai Sebagaimana kecintaan kami ke kota Maka Nabi waktu mau hijrah Sedih Karena meninggalkan kota Maka Turun janji Tuhan Tuhan akan mengembalikan kamu ke tanah airmu Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepadamu Akan mengembalikan kamu ke tempat kamu semula Karena ini Cinta tanah air Jadi Naluri manusiawi Orang sakit yang tidak cinta tanah airnya Orang sakit yang tidak cinta tanah airnya Karena itu seringkali orang Berkata secara keliru Right or wrong Is my country Itu salah Mestinya right or wrong Is my country Kalau benar Saya dukung Kalau salah Saya luruskan Ya kan Itu Itu cinta tanah air Cinta tanah air Orang cinta selalu menyebut-nyebut Selalu menyebut-nyebut Melihat keindahannya Tidak pernah melihat keburukannya Nah Itu dia Cinta tanah air Teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Mari terus mencintai tanah air Dan orang-orang di sekeliling kita Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.